Pisau Kekasih Jilid 1 Lim Leng Ji telah datang jika kau belum pernah bertemu dengan Lim Leng Ji, maka kau hanya orang biasa seperti kebanyakan orang. Jika kau melewatkan kesempatan baik bertemu dengan Lim Leng Ji, maka kau adalah orang yang sangat bodoh. Jika kau bertemu dengan Lim Leng Ji dan tidak merasa silau atau takjub, mungkinkah seorang yang buta atau idiot. Jika kau bertemu dengannya dan langsung berpikiran kotor, tidak bisa berkata-kata, kau pastilah seekor babi. Orang-orang berkata inilah cermin diri Lim Leng Ji. Jika kau bisa bertemu dan duduk berdampingan dengan Lim Leng Ji, kau pasti akan segera terpikirkan, berapa besarkah uang yang harus dikeluarkan hanya untuk bisa duduk sambil berbicara dengannya? Kau pasti akan lebih berpikir barang berharga yang paling berharga bagaimana, agar bisa membuat kita menjadi tamu istimewanya. Benarkah Lim Leng Ji adalah wanita yang seperti itu? Tentu saja semua ini harus melalui penyelidikan terlebih dahulu, baru kita bisa tahu. Kereta Lim Leng Ji masih belum memasuki jalan utama di kota Koh. Tapi orang yang lalu-lalang di jalan utama kota itu sudah mengumumkan bahwa Lim Leng Ji sudah datang. Orang yang masih lalu-lalang di sepanjang jalan utama kota itu, pun langsung memasuki toko-toko dan rumah makan yang berada di dua belah sisi sepanjang jalan itu, dan para pedagang kaki lima pun memindahkan barang dagangannya ke sudut-sudut jalan. Jalan utama kota itu langsung menjadi sepi. Tidak ada panji dan payung kipas juga tidak ada suara pukulan gong yang mengiringi, padahal dalam satu hari penuh, malam hari adalah waktu yang paling ramai dan penuh orang tetapi jalanan itu sekarang malah sangat sepi. Bagaikan bakcat yang dipenuhi warna, kedua sisi kereta itu bertatahkan giyok dan emas serta ditarik oleh sepasang kuda, kereta itu memasuki jalan utama tersebut. Suara dari kereta kuda telah menenggelamkan bunyi suara yang lainnya. Saat itu di setiap sudut jalan hanyalah terlihat kepala-kepala orang yang terjulur keluar melalui pintu dan jenilat toko-toko yang ada di sekitar jalan itu, mengikuti gerakan kereta kuda yang datang. Nama Kuyakai seorang laki-laki yang kira-kira berumur 27-28 tahunan, berpakaian seperti umumnya tapi memiliki senyum yang sangat menawan hati orang di sekitarnya. Anak muda ini sangatlah menarik perhatian orang, karena dia sedang berdiri di tengah jalan utama itu dan menghadang kereta kuda. Parasnya serta sikapnya sangat menarik perhatian orang. Entah benar-benar kurang ajar atau menghina. Kata orang, kira mencari perhatian adalah melakukan sesuatu yang hendak dilakukan orang lain tapi belum. Sempat dilakukan atau melakukan sesuatu yang orang lain tidak berani melakukannya. Tapi jika kau melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain, justru pada akhirnya akan menimbulkan rasa iri hati atau cemburu. Hanya saja melihat kesantaian, kekurang ajaran, serta senyum menawan anak muda ini, orang-orang yang sedang naik darah pun pasti akan segera reda marahnya. Siapakah gerangan anak muda ini? Pakainya tidak gemerlapan, sikapnya juga tidak tampak serius, malahan cenderung bersifat berandalan. Tapi hanya sedikit orang yang tahu apakah harus menganggukan kepala terhadapnya atau malah menggelengkan kepala. Mungkin kemunculannya bisa dipandang sebagai hasil keberuntungan yang tidak terduga. Kejahatan manusia justru biasanya dilandasi oleh alasan yang lemah ini. Sekarang anak muda ini malah memusatkan pandangannya. Kereta kuda itu memasuki kota dengan perlahan-lahan. Anak muda itu sedang berdiri menghalangi jalan. Jika kereta itu adalah kereta yang membawa raja, maka perbuatan ini bisa disebut dengan pemerontak. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, berseru, Oi, Nona Lim Lengji yang ada di dalam kereta sikapnya ini bukan hanya kasar, tetapi juga gegabah dan kekanak-kanakan. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang mau menasehatinya, malah berharap kesalahan yang dilakukannya mendapat reaksi. Tentu saja ini pun yang menjadi isi hati setiap orang. Laki-laki yang menjadi kusir kereta itu tampak sangat kuat, kelihatannya dia menangkap sebagai pengawalnya juga. Sekali menghela cemeti, di udara langsung keluar percikan api dari lecutan cemeti itu dan kemudian menyerang anak muda itu. Paling tidak ada sebagian orang pasti bertanya-tanya apakah serangan itu bisa mengenai anak muda itu atau tidak. Di dunia ini kebanyakan orang pasti berpikiran seperti itu, bahkan jika anak muda itu berpikiran rasional, pastilah akan berpikiran seperti itu juga. Anak muda itu mengeluarkan tangannya, dengan tenang menahan serangan cemeti yang membabi buta. Hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa melakukan perbuatan itu dengan baik. Pengemudi kereta yang keretanya sedang menghadap ke arah matahari terbenam itu sangat marah sampai muka dan pelingannya merah, karena serangan cemetinya bisa ditahan. Sebelah tangan anak muda itu mencengkram cemeti itu dan mengangkat tangan yang sarunya lagi sambil berseru, Lim Leng Ji Syochia yang ada di dalam kereta, izinkan aku melihatmu tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa tirai kereta itu akan terbuka. Sebab di dalam kereta itu memang ada Lim Leng Ji. Walaupun orang yang berpikiran seperti itu jumlahnya sangat banyak, tetapi tetap saja di antara orang yang berada di pinggir sepanjang jalan itu, ada yang mendekati depan kereta, mereka tidak mau melewatkan peristiwa yang langka yaitu terbukanya tirai kereta itu. Perilaku seperti ini dengan anggapan bahwa tirai kereta itu tidak mungkin akan terbuka, benar-benar sangat bertolak belakang. Kombinasi yang bertentangan, itulah kehidupan manusia. Ini pastilah hanya kebetulan, tirai kereta itu perlahan-lahan terbuka. Pakaian yang berwarna putih yang membungkus kulit bagaikan salju. Benar-benar tidak akan ada orang yang merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya dibandingkan dengan wanita lainnya. Tetapi pada saat yang bersamaan tidak ada satu orang pun yang pernah menjumpai wanita yang secantik dirinya. Lim Leng Ji benar-benar Lim Leng Ji. Ada banyak wanita di dunia ini yang bisa menggetarkan hati orang, tetapi mereka bukanlah Lim Leng Ji. Di dunia ini ada dua jenis wanita yang tidak mungkin menerima kecemburuan yang sama, jika bukan wanita yang sangat jelek pastilah wanita sangat cantik. Dan danan yang menarik saja tidak cukup untuk melukiskan tentang dirinya mereka saling memandang satu sama lainnya. Dia mungkin satu-satunya pria yang tidak memiliki rasa rendah diri, tetapi jantungnya tetap saja berdegut. Dia percaya jika detak jantung dari orang-orang yang berada di keempat penjuru kereta itu disatukan, suaranya pasti lebih keras dibandingkan dengan tambur besar yang dipukul sekuat tenaga. Pandangan matanya sangat tajam juga sangat serakah, sungguh salah satu jenis pandangan mata pria yang paling dibencinya. Tapi tiba-tiba dari matanya muncul pandangan yang berbinar-binar. Anak muda itu menggosok-gosok ujung hidungnya sambil berkata, nama kuekai dia tidak bisa mengerti makna kata-kata yang terkandung dalam pandangan metelim lengji, tetapi sepertinya ada perasaan yang saling mengenal satu dengan lainnya. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa saling memandang seperti itu? Mereka seperti orang yang pernah bertemu di dalam mimpi saja. Kusir kereta yang bak pengawal itu tiba-tiba saja muncul di samping anak muda itu. Walaupun orang ini sekujur rubuhnya dimalut oleh busana yang indah, tetapi orang yang bermata tajam dengan sekali lihat pasti langsung tahu kalau dia adalah orang yang hanya patuh akan perintah. Kepribadian yang seperti itu sudah tidak bisa dibuang juga tidak bisa dirubah. Orang itu berkata kepada wekai, namamu wekai, betul tidak? Aku baru saja mengatakan pada nona lim lengji, jawab wekai sambil tertawa. Kata kusir itu, ditaih tuhong, wisma juditaih, kau telah berhutang pada cuan mudaku sebanyak 320 tel, cuan mudamu tanya wekai dengan tanpa menghilangkan senyum. Kusir itu membalikan tubuhnya dan di atas undak-undakan batu di depan sebuah kedai arak berdiri seorang yang berpakaian indah dan menonjol. Penampilannya menunjukkan bahwa dia orang yang bermartabat dan air mukanya serius sehingga orang manapun, hanya dengan melihat sekilas pasti langsung percaya bahwa dia adalah cuan muda yang berasal dari keluarga kaya atau pemuda dari keluarga yang terhormat. Hanya saja anak muda ini dengan wekai adalah dua jenis orang yang berbeda. Wekai orangnya tampan, pembawaannya santai, bebas, ada sedikit sifat berandalan, tetapi malah justru menarik perhatian orang terutama di saat dia tertawa. Hanya melihat tawanya, biarpun makan malam tidak ada semangkuk nasi, juga akan terasa seperti berada di langit kesembilan. Wekai menoleh dan memandang anak muda yang bermuka serius itu, lalu tiba-tiba berkata, benar-benar orang yang berpendidikan, akulah Loo Chong. Anak muda yang bermuka serius itu maju ke depan seraya menyatukan kedua tangan di depan dadanya, margaku Loo dan namaku adalah Chong. Terhadap sikap buddhaku yang tidak sopan, harap wekai jangan masukkan ke dalam hati, wekai berkata, jika ingin menagih hutang, mengapa Anda harus bersikap misterius seperti itu uang sebanyak 320 tel bukanlah jumlah yang sedikit. Orang yang bermata tajam pasti bisa melihat bahwa di tubuh wekai tidak akan ada uang sebesar 320 tel. Saat itu wekai membuka kepalan tangannya dan kusir kereta menarik kembali cemeti yang terjulur tadi. Walaupun sedang membicarakan masalah pengembalian hutang, tapi di bawah tatapan banyak orang dia sama sekali tidak mengingkarinya. Padahal ada sebagian orang sedang mencemaskannya, juga ada sebagian lagi yang berharap melihat gurawannya. Pelayan yang jahat ini sengaja membuatnya malu di depan Lim Leng Ji, tapi majikannya sama sekali tidak peduli. Kejadian yang memalukan, kali ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Harap kata-katanya jangan weheng masukkan ke dalam hati kata Loo Chong lagi. Hati wekai terasa sangat gugup, tapi dia tetap bersikap tenang. Lagi pula tirai kereta sudah diturunkan kembali, tetapi dia percaya, Lim Leng Ji yang berada di balik tirai kereti itu tetap memperhatikan dirinya. Wekai adalah orang yang sangat pintar dan dekatan, karena itu dia bisa setiap saat mengeluarkan tawa YMJ, incenggetarkan hati setiap orang. Pandangan matu wekai menyapu keempat penjuru, lalu tiba-tiba pandangan matanya jatuh pada seorang gadis yang berdandan sederhana dan memiliki sepasang metu yang besar, yang berjarak lima sampai tujuh langkah darinya. Saat itu pun dia merasa bahwa hai yang menjengkelkan seperti ini sudah berkurang setengahnya. Tawanya malah semakin gembira, dan semakin memingungkan orang. Dia melambaikan tangannya kepada gadis itu. Gadis itu layak kenalannya, atau pun anggota keluarganya saja. Tapi, mengapa gadis yang bermata besar itu justru malah datang menghampiri? Padahal mereka berdua sama sekali tidak saling mengenal, paling tidak belum pernah sekalipun bertegur sapa. Lalu mengapa setelah dia terperanjat malah datang menghampirinya? Sesudah datang mendekat, barulah gadis itu sadar dan bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa aku mau datang mendekatinya? Benar-benar tidak bisa dimengerti. Wiekai melambai-lambaikan tangan dengan muka yang senang berkata. Tolong berikan uangnya pada LPO Heng ini aku gadis yang bermata besar itu bertanya dengan suara kecil. Wiekai mengangguk-anggukkan kepalanya dan wajahnya tidak berubah sedikitpun. Memperlihatkan uang sebesar 320 tel, berkeping-keping uang saja, Kenapa harus sampai ribut-ribut segala? Pembawaan gadis bermata besar itu sangat tenang, bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang sudah berpengalaman dalam kehidupan ini. Dari keempat penjuru jalan tidak terdapat banyak orang yang mengamati mereka berdua. Jika mereka berdua hendak adu keras kepalan, mereka benar-benar jagoan. Gadis bermata besar itu berkata dengan suara kecil, Walaupun aku bisa menolongmu, tapi dengan sikapmu yang seperti ini, mengapa aku harus menolongmu? Suaranya sangatlah kecil sehingga hanya mereka berdua saja yang bisa mendengarnya. Wiekai mengangkat tangannya sambil berkata dengan suara kecil, Karena namamu Hangku kalau aku Hangku, memangnya kenapa? Sebab Hangku adalah Sam Jiukuan In, Dewi Kuan In bertangan tiga, Kalau Sam Jiukuan In, memangnya kenapa? Apa urusannya denganmu? Walaupun di mulutnya mengatakan apa urusanmu, tetapi raut wajahnya tersenyum. Meski Wiekai sedang memohon luluran tangan orang, tetapi raut wajahnya sama sekali tidak berubah dan tetap saja tersenyum, seperti layaknya seorang pelayan perempuan yang bersedia melakukan apapun demi kepentingan majikannya. Walaupun memang bukan urusanku, tapi tadi saat kau melakukan beberapa transaksi jual-beli, aku adalah satu-satunya saksimete, kata Wiekai. Raut wajah Hangku sedikit berubah. Kau Wiekai berkata sambil berbisik, di tubuhmu ada sebuah kalung emas, selembar kertas suang, cek, dan sebuah tutup kepala dari batu giyok yang sangat mahal, raut wajah Hangku langsung berubah. Kau setiap kali melakukan aksinya selalu bersih dan rapi, nama Semjiu Kuan In benar-benar memiliki prestasi yang patut dibanggakan. Tiba-tiba Hangku mengeluarkan tawa yang manis, seperti layaknya pelayan yang dipuji oleh majikannya, katanya, Siow Kai, kau benar-benar hebat. Aku sungguh mengaku kalah olahmu Wiekai menundukkan kepalanya, berkata, Terima kasih. Aku akan segera mengembalikannya. Hangku segera mengeluarkan selembar cek dan memberikannya kepada L.O. Chong sambil berkata, di jalan menagih hutang, ternyata dalam keluarga terhormat juga diajarkan Kero menagih hutang seperti ini, L.O. Chong hanya tertawa, menggerakkan rangnya, memberi tanda memanggil kepada bawahannya. Wiekai mengepalkan tangannya di depan dada sambil berkata, L.O. Heng, aku keluar rumah biasanya sangat jarang membawa uang, Jika saja pembantuku tidak berada di sini, aku benar-benar merasa tidak enak, Hangku juga bukanlah orang sembarangan. Untuk pertama kalinya dia diperas orang dengan menggunakan kelemahannya, belum lagi dianggap sebagai pembantu orang lain. Hanya saja dia adalah seorang yang tahan banting alias berkepala dingin, jika membantu orang pasti sampai tuntas, jadi dia hanya bisa mempertahankan status pembantunya sambil tertawa kecut. Siapa suruh namanya dipanggil Wiekai? Orang lain boleh saja tidak mengenal Wiekai, tetapi perbuatan mereka ini mana bisa dibiarkan? L.O. O. Chong bersuja sambil berkata, Tadi aku sudah katakan, jangan dimasukkan ke dalam hati dari begitu banyak orang, sebenarnya ada berapa banyak orang yang tahu, saat ini akan ada berapa banyak episode. Mungkin hanya L.O. O. Chong yang tahu. Ada kemungkinan Lim Leng Ji juga tahu. Bagian I. Bapi. Segala sesuatu yang ada di kota kuno ini cukup baik, bahkan kebaikan hati orang-orangnya juga sangat terasa. Hanya ada satu yang tidak baik yaitu jika tidak ada angin maka tingginya tanah bisa mencapai tiga kaki, jika ada hujan maka sepanjang jalan pasti penuh lumpur. Bukankah ada petpatah mengatakan hujan di musim semi lebih berharga daripada minyak? Tetapi jika hujan terus turun selama tiga hari pukul tiga malam lamanya, maka lorong kecil ini pun pasti berair dan berlumpur. Tetapi sebagian besar rumah penggadaian yang ada di dunia ini justru berada di lorong kecil ini. Baru saja W.K. hendak mengeluarkan labu air giyok dari dalam kantongnya, saat itu dia melihat rumah penggadaian menutup pintunya. Bisa dibilang pada awalnya dia berpikir hendak menggadaikan labu air giyok itu ke rumah gadai. Tetapi akhirnya W.K. tetap kembali ke kamar kecilnya dengan muka tersenyum. Cuh, terdengar suara orang, membuang ludah. Di atas sebuah meja kecil terdapat lima buah makanan yang dipanggang yang terdiri dari setengah ekor ayam panggang dan kacang lima bumbu. Dia segera duduk di sebelah meja kecil itu dan mengambil lentera yang ada di atas meja. Di atas meja itu juga terdapat selembar kertas yang di atasnya tertulis. Makanan ini mengandung racun, jika kau tidak berani memakannya, maka kau bukan W.K. Di pojok bawah kertas itu tertulis huruf lim. Tulisannya sangat indah dan ditilik dari caranya menulis, dia pasti orang yang pernah belajar silat. W.K. malah mendaratkan cuman di atas kertas itu, lalu mulai makan sepuasnya. W.K. sama saja dengan kota kuno ini, semuanya baik, hanya ada satu yang tidak. Dia tidak pandai mengendalikan uang. Menjadi orang budiman sampai titik darah penghabisan merupakan gambaran yang indah baginya, dan jika dia menginginkan kehidupannya menjadi lebih nyaman dan enak sedikit, baginya itu semudah membalikan telapak tangan saja. Sesudah kenyang, barulah dia bersiap-siap untuk masuk ke alam mimpi. Maka dalam sekejap mati dia langsung tertidur. Jika malam ini tidak tidur, mana ada tenaga untuk esok hari? Bisa dikatakan di sisi lain, dia itu mirip seperti layaknya anak orang kaya. Entah sudah berapa lama dia tertidur, tiba-tiba dia terbangun. Ini adalah salah satu hal yang mencengangkan orang, mau tidur langsung tidur, mau bangun langsung bangun. Walaupun saat itu kamar kecil itu tidak ada cahaya lentera, tetapi dia bisa melihat ada bayangan orang yang berdiri di sebelah meja kecil itu. W.K. berkata, Sobat, kau datang bukan pada waktu yang tepat, orang ini berusaha menghampiri mulut jendela, tetapi W.K. langsung menghadang di depan mulut jendela itu. Kedua orang itu tidak bergerak sedikitpun, mereka saling mereka-rekat gerakan yang bakal dilakukan pihak lawan. Tiba-tiba orang ini menghampiri ranjang dan malah berbaring di atasnya. Tindakan ini malah membuat W.K. termangu, begitu dia menghampiri ranjang, orang itu langsung menyemburkan sejenis serbuk dari tangannya. W.K. tidak bisa tidak harus menghindar dan dalam sekejap mata pihak lawan langsung melarikan diri lewat jendela. Melihat ilmu meringankan tubuh orang itu, W.K. jadi tidak ingin mengejarnya. Serbuk yang disemburkan melalui tangan orang tadi ternyata adalah kulit kacang yang berada di atas meja kecil yang berasal dari kacang yang dimakannya tadi. Kulit kacang yang begitu ringan bisa mengeluarkan suara, set, set, dia menyalakan lentera dan melihat kamar kecil yang seperti tidak ada penghidupan itu, semua sama sekali tidak ada yang berubah, hanya ada selembar kertas yang hilang. Apakah orang itu datang hanya demi selembar kertas itu? Tentu saja, orang ini bisa membawa pergi kertas itu tanpa harus menyalakan lentera, bisa ditebak orang itu pasti datang karena benda ini. Bisa dilihat betapa pentingnya kertas itu bagi orang itu. Di daerah ini, tulisan yang ditulis oleh Lim Leng Ji sendiri jika dibawa ke rumah gadai untuk digadaikan, bisa dihargai beberapa puluh tel. Di saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk bintu. Jika di pemukiman kumuh terjadi keributan maka tidak akan ada orang yang bertanya, tetapi Wiekai adalah pengecualian. Malam ini, di tempat ini tiba-tiba menjadi ramai. Tempat ini hanyalah kamar kecil dari kayu yang terdapat di sudut kota ini. Walaupun kau mengirimkan tandu guna mengundang datang Sam Jiukuan In Hangku, takutnya dia tidak akan memandang sebelah mata pun ke kamar kecil ini. Sebenarnya Lim Leng Ji itu membawa keberuntungan atau malah kesialan baginya. Ada apa sahut Wiekai? Orang yang berada di luar pintu itu berkata, Aku Yulin, petugas keamanan yang berpatroli di Kabupaten Lulankong, sengaja datang untuk bertemu dengan Wietai Hiap. Wiekai bukan saja tidak pernah mendengar nama orang ini sekalipun, bahkan jabatannya apapun dia sama sekali tidak tahu. Pada zaman dinasti Beng, petugas keamanan, San Cian, tugasnya hampir sama dengan penjaga keamanan yang bertugas menyelidiki suatu masalah atau kasus. Wiekai belum pernah berhubungan dengan orang seperti ini sebelumnya. Tetapi dia membukakan pintu juga untuknya. Pakaian yang dikenakan Yulin sangat praktis, orangnya pun sederhana, sama sekali tidak terlihat tampang seperti pegawai pemerintah. Wiekai mempersilahkan tamunya duduk lalu berkata, kamar ini terlalu kecil. Yulin berkata, seperti pejabat mengendarai kuda kurus, kerendahan hati Wietai Hiap sangat menyentuh hati. Di gedung pemerintah kabupaten ini, anggotanya hanya terdiri dari tiga orang saja, selain bupati, juga ada kulit tinta yang hanya bertujuan untuk mengisi perutnya saja dan sesuai dengan nama mereka. Cian Kok, Lembah Wang, dan Bun Ang, menutupi perkara. Petugas keamanan ini memiliki gaya bicara yang bisa membuat kecemasan Wiekai berkurang. Wiekai berkata, jika Yoheng ada keperluan, mengapa tidak langsung bicara saja di hadapan Wiekai Hiap mana mungkin aku boleh berkata sembarangan Wiekai semakin tidak mengerti untuk apa petugas keamanan ini datang mencari dia. Yulin mengeluarkan sebuah kertas yang hurufnya ditulis dengan darah, menaruhnya dengan sopan di hadapan Wiekai sambil berkata, silahkan Wiekai Hiap periksa. Tentang Lin Hujin yang merupakan orang pesimis serta telah memutuskan hubungan dengan kehidupan dunia luar, itu adalah urusan pribadinya, orang luar untuk apa ikut campur huruf di atas kertas itu bertuliskan seperti itu. Wiekai mengusap-usap belakang kepalanya, dia sedang berpikir apakah dia sedang bermimpi, bahkan dia sampai harus berurusan dengan petugas keamanan segala. Orang yang bernama Yulin ini pun mengeluarkan sebuah kijiu dan menaruhnya di hadapan Wiekai. Wiekai tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi seorang tersangka pembunuhan, bagi manusia dan hewan, yang telah melakukan kesalahan dan harus menerima hukumannya. Tiba-tiba Wiekai tertawa dan berkata, petugas yo, apa hubungannya ini dengan diriku Yulin tertawa, tampak mukanya seperti kain sutra yang kusut oleh tangan. Lalu berkata, aku merasa memang ada sedikit hubungannya dengan dirimu, Wiekai memandang padanya, melihatnya baik-baik untuk menentukan apakah dia benar-benar tidak salah mengenali dirinya. Wiekai bertanya, ada sedikit hubungannya denganku hanya sedikit. Lagi pula kejadiannya baru hari ini terjadi, lagi pula kejadiannya baru hari ini terjadi. Wiekai segera menjulurkan tangannya dan mengusap jidatnya untuk memeriksa apakah dirinya panas atau tidak. Tetapi Wiekai tetap saja mempertahankan mimik tersenyum di wajahnya sambil berkata, apa yang sebenarnya telah terjadi lebih baik kita tidak membicarakan masalah itu terlebih dahulu. Apakah Wiekai mengenal istri Limput Hoan jantung Wiekai langsung berdegup kencang, lalu menjawab, aku pernah mendengarnya. Tiba-tiba Yolim tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, Wiekai hanya pernah mendengarnya. Wiekai mengangkat tangannya sambil berkata, selain pernah mendengarnya, apalagi yang harus aku ketahui mestinya bisa tahu sedikit lebih banyak. Wiekai, lagi-lagi Wiekai mengusap-usap belakang kepalanya sambil berkata, apakah Yoheng bisa bicara lebih jelas lagi. Apa yang dimaksud dengan perkataanmu tadi Yolim menjawab, bisa, tentu saja bisa. Apakah Wiekai hiap mengira Lim Hujan telah memutuskan hubungan dengan dunia luar dia tanya Wiekai. Waktu Limput Hoan meninggal dunia, dia baru saja berusia 27 tahun 8 bulan, wah, ingatanmu boleh juga. Nama besar Hujan beserta, beserta temannya. Apakah Wiekai hiap benar-benar tidak pernah mendengarnya tiba-tiba Wiekai bertanya kepada Yolim, Petugas Yoh, menurutmu apakah kedua matu kita ini sedang bermimpi atau kita yang sedang bermimpi Yolim tertegun sejenak, lalu berkata, Wiekai hiap benar-benar pandai bergurau, Wiekai menjentik-jentikan jarinya sampai mengeluarkan bunyi cetak-titik cetak, lalu berkata, Bagaimana kalau sekarang kita bicarakan tentang masalah Lim Hujan Hujan adalah orang yang senang mengoleksi barang-barang antik, kabarnya nyonya telah menerima barang mih piwok wih wih, selir, berupa pispot yang telah digunakannya bertahun-tahun yang lalu, kemudian setelah menyadari bahwa barang itu ternyata palsu, dia memutuskan hubungan dengan siapapun, bukankah Lim Hujan adalah orang yang sangat kaya tanya Wiekai. Benar, menurut perkiraan orang, kekayaannya mencapai 130 juta tel, pendapatan negara tahun kemarin saja baru mencapai 87 juta tel, Wiekai berkata, sudah begitu kayanya, tetapi hanya karena sebuah pispot saja dia sampai tega memutuskan hubungan dengan siapapun Yolim buru-buru menjawab, Justru itulah yang membuatku tidak bisa mempercayainya. Wiekai kembali lagi ke masalah yang semula, apakah kau merasa bahwa aku ada hubungannya dengan kasus ini? Yolim bertanya dengan serius, kalau Wietai Hiap sendiri sebenarnya siapa aku siapa? Yolim mengepalkan tangannya, berkata, sesudah ceritaku selesai, aku sendiri akan memberitahukan pada Wietai Hiap tentang hubungannya dengan kasus ini. Wiekai berkata, Lim Hujin sangat muda tetapi tetap menjanda bahkan tidak pernah menikah lagi, benar-benar setia dan patut dipuji. Yolim tertawa pahit sambil berkata, kekayaannya begitu banyak, bahkan di sisinya seringkali ada 3-4 orang siapapaklan, pacar gelap, untuk apa menikah lagi siapapaklan. Tiga kata itu biasanya jarang digunakan orang, kata Wiekai. Yolim berkata, kenyataannya semua adalah penjilat, masa yang bermuka agak hitam sedikit pun tidak ada-tidak ada, sepertinya Hujin tidak pernah mendapatkan piagam keperawanan. Wietai Hiap lagi-lagi bergurau, apakah yang mendapatkan piagam keperawanan itu pasti perawan pertanyaan ini rasanya sama saja dengan apakah orang yang bunuh diri itu karena merasa hidup ini sudah cukup? Suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Di desa asalku ada wanita yang pernah mendapatkan piagam keperawanan, kata orang tumit kakinya penuh dengan bekas luka. Wiekai terkesiap, tidak menyangka bahwa untuk mendapatkan piagam keperawanan begitu penuh perjuangan. Yolim mengira Wiekai tidak dapat menangkap kata-katanya, jadi dia berkata lebih lanjut, pada musim semi waktu suhu udara mulai naik, mau tidak mau harus menggunakan tusukan untuk mencocokkan tumit kaki, untuk memadamkan api. Hasrat, api ini mungkin api yang paling hebat di dunia, begitulah pemikiran Wiekai. Di antara tiga sampai empat orang yang di samping hujin, tentu ada satu yang paling disayang, iakan orang yang lalu misterius, menerima. Ini Shiliao dan bernama En. Bertahun-tahun seorang Huasyo lama pernah berkata dengan katanya ada hubungannya dengan yang kasih sayangnya, jawab Yolim. Apakah orang Shiliao masih ada seharusnya masih ada, orang ini sudah berkeluarga dan malahan istrinya adalah seorang dukun beranak, jika Lin Hujin ingin mencari orang untuk disayang, harusnya mencari yang masih bujangan. Setelah Lin Hujin melahirkan seorang anak perempuan, hubungannya dengan Liao Win menjadi renggang, bahkan ada orang yang mengatakan kalau Liao Win sudah menghilang, Petugas Yu, dilihat dari perkataanmu sepertinya ini sebuah kasus pembunuhan, lalu apa hubungannya dengan diriku ini harus kembali ke pokok permasalahannya. Wiatai Hiap kenal dengan Leng Leng Ji Wiekai malah menjawab, Apa aku masih kurang meyakinkanmu jika tidak saling kenal, siapa yang bisa menghadang kereta di tengah jalan dan begitu memanggil dia langsung membuka tirai keretanya kata Yolim Wiekai juga agak sedikit bingung, tapi apa yang bisa dia katakan. Yolim berkata lagi, kata orang Leng Leng Ji adalah anak dari Leng Put Hoan, Leng Hujin, Wiekai terdiam sebentar, lalu bertanya, lalu apa hubungannya hari ini di jalan, majikan dari pengawal yang kejam yang menegih hutang padamu juga ada hubungannya dengan kasus ini, L.O. Chong Nolim mengangguk-anggukan kepalanya. Bukannya Wiekai ingin main-main karena tidak ada pekerjaan, tetapi dia jelas-jelas tidak pernah mengenal Leng. Leng Ji, pertemuan hari ini justru merupakan pertemuan yang pertama. Jika dia tidak salah, makan malam hari ini Leng Leng Ji juga yang mengantarkannya. Dia tidak berani seenaknya menentukan bahwa antara dia dan Leng Leng Ji sama sekali tidak ada hubungan apapun, hanya saja sama seperti impian yang sudah lama, hanya teringat sedikit bayangannya saja. Petugas Yolim adalah pengawal keamanan yang bertugas di Kabupaten Lu Yam Kong, tetapi kenapa malah sampai bertugas di kota Koh ini kata Wiekai-Wiekai menggosok-gosokkan belakang kepalanya sambil berkata, bukankah masih ada satu orang lagi Yolim tertawa tapi tidak menjawabnya. Sambil menggosok-gosok bagian bawah hidungnya sendiri, Wiekai berkata, aku juga kan Yolim lagi-lagi menggangguk-anggukan kepalanya. Lalu apa peranku dalam kasus ini tentu saja kalau bukan muka merah mungkin muka hitam, apa maksudnya itu di dalam sandiwara opera, orang yang memegang peranan penting selalu bermuka merah atau hitam, Wiekai-Hiap, pada dasarnya Limput Loan memang orang yang berasal dari Kabupaten Lu Lam Kong, kasus ini tentu saja ditangani oleh Kabupaten Lu Lam Kong. Hanya saja orang-orang yang memiliki peranan dalam kasus ini selalu saja bergerak, tentu saja aku pun tidak bisa tinggal diam, siapa yang meninggalkan kijiu dan kertas ini kata Wiekai tidak tahu, tetapi ada orang yang menulis surat padaku yang berkata tahu tentang seluk belu kasus ini dan orang itu ingin dibayar 500 tel. Aku pergi mencari orang itu tetapi orang itu malah menghilang, kau tidak pergi sambil membawa uangnya kata Wiekai. Aku membawa uang kertas, ini adalah halamat orang itu, sebuah surat ditaruh di atas meja. Wiekai melihat-lihat tulisan yang ada di atas kertas itu, langsung bisa menebak orang rendah macam apa orang itu. Orang itu menandatangani surat itu dengan guratan yang sulit, namanya sama sekali tidak dikenal. Bab ii. Langit baru saja gelap. Kelihatan sekali pondok kayu kecil ini semakin kecil dan semakin riot. Walaupun anjing piaraan milik keluarga kaya sekalipun tidak akan tinggal di kandang yang seperti ini. Perasaan Wiekai sedikit banyak bisa mengerti perasaan orang yang tinggal di tempat seperti ini. Orang yang tinggal di kamar seperti ini, jika bukan karena sangat miskin, pastilah orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Seorang yang membuat dirinya bejat, cemar dan kacau, itu adalah lambang dari diri orang ini. Pintu kamar pondok kayu itu sangat riot, sekali disentuh langsung terbuka. Begitu orang masuk ke dalam kamar ini, pasti langsung tersedak oleh bau yang aneh. Kamar yang ditinggal Wiekai saja sudah cukup buruk. Tapi di tempat ini orang pasti langsung terpikirkan akan tempat tinggal seekor babi. Dia mengangkat lentera tinggi-tinggi dan memandang sekeliling kamar itu dengan matanya yang besar untuk melihat keadaan di sekeliling kamar itu. Ada sebuah meja papan dari kayu dan sebuah kursi yang sudah kehilangan satu kakinya. Di atas meja itu penuh dengan mangkuk-mangkuk, piring-piring, cangkir-cangkir, sumpit-sumpit, dan banyak peralatan makan lainnya. Tentu saja tidak ada satupun yang dicuci, bahkan sudah berdebu dan ada sarang laba-labanya. Pemandangan di dalam kamar ini bagi orang yang hidupnya bersih dan sehat, tentu saja sangat tidak bisa dibayangkan, mengapa bisa ada begitu banyak mangkuk, piring serta peralatan makan yang lainnya. Jika sudah dicuci mungkin malah bisa membuka toko peralatan makan. Wiyakai justru bisa memahami orang yang memiliki kehidupan seperti ini. Orang ini sama sekali tidak pernah mencuci mangkuk dan piring, ini membuktikan bahwa erang ini begitu selesai makan maka dia tidak akan pernah menyentuh lagi peralatan makan yang telah digunakannya, begitu selesai digunakan maka dia akan segera membeli yang baru. Jika ini berlangsung terus maka dalam kurun waktu satu tahun kemungkinan besar tempat untuk berjalan pun sudah tidak ada lagi. Di bawah lantai nasih berserahkan bekas kulit kacang dan kulit kuaci. Di atas ranjang terdapat sebuah selimut yang semula seharusnya berwarna biru tetapi sekarang telah berubah menjadi warna hitam yang telah sobek di sana sini serta mengeluarkan gumpalan-gumpalan kapas yang sudah menghitam. Bantal yang ada di atas ranjang juga terlihat berminyak. Wiyakai sama sekali tidak berani bernafas dengan normal. Dia menyadari orang maupun benda apapun ada kalanya tidak ada gantinya di dunia ini. Tetapi jika mau kotor atau jorok, maka orang ini sudah pasti tidak tertandingi jorok dan kotornya. Di kepala ranjang masih terdapat sebuah meja kecil riot yang di atasnya terdapat tulisan yang dituliskan dengan tulisan cakara yang di atas selembar kertas romeng dan hurufnya sama persis dengan yang ditulis di atas kertas yang dibawa oleh Yolim. Jika seseorang ingin meniru tulisan huruf kuno ini mungkin seumur hidup pun tidak akan bisa. Di atas kertas itu tertulis, bau toh di penghalau tanggal 1 dan 15, siau kinia tanggal DGA 10, teg acusian di ganghukui tanggal 20-an setiap bulannya, Wiyakai tentu saja mengenal tempat ini. Semua tempat ini adalah tempat pelacuran kelas 2 di kota Koh ini. Tetapi apa maksud dari tanggal yang tertulis di belakang nama tiga orang gadis yang paling terkenal ini? Hanya orang yang menuliskannya yang tahu. Begitu matanya beralih ke bantal di atas ranjang itu, tiba-tiba M atau WK bersinar-sinar. Tidak ada satu barang pun di ruangan ini yang tidak hitam dan tidak kotor. Tetapi hanya ada 13 buah sekop terbang kecil yang mengkilap. Benda ini bukanlah pisau terbang, walaupun banyak orang yang beranggapan kalau benda ini sama saja dengan pisau terbang. Ini adalah sekop kecil yang terbuat dari baja, tajamnya tiada duanya, walaupun tidak sama seperti pedang tetapi benda ini sangat lebar. Tidak peduli betapa jorok dan kotornya orang ini. Tidak peduli orang lain beranggapan dia itu seekor babi atau wanjing. Hanya dengan melihat 13 buah sekop baja kecil yang mengkilap dan tajam ini, orang-orang bisa langsung mengetahuinya kalau dia itu adalah seorang pembunuh tingkat tinggi. Pembunuh tingkat tinggi yang menggunakan pisau terbang. Saat itu, tiba-tiba WK mendengar suara aneh. Orang yang berada di luar pintu tertawa dingin sambil bertanya, apakah kawan atau lawan aku adalah Sancian, petugas Kabupaten Keamanan dari Lulamkong, kemari datang ingin membicarakan urusan bisnis. Orang di luar pintu itu menyahut, kau bukan wah, kau terlahir dengan hidung anjing rupanya, kata WKI. Orang di luar pintu itu berkata, anggap saja aku tidak tertarik dengan bisnis ini, masa dengan bisnis sebesar ini kau malah tidak tertarik bisnis ini jalannya tidak baik, tidak terima. WKI membawa bungkusan dari kulit yang berisikan 13 pisau terbang itu dan membuangnya keluar sambil berkata, kalau yang ini diterima, kan kau ini sebenarnya orang yang seperti apa? Bukankah setidaknya perlu ada sedikit pengorbanan uang untuk mendapatkan suatu jawaban benar? Kau jangan menyesal kau tenang saja, tiba-tiba sebuah percikan api serta diikuti oleh hawa dingin bagaikan membentuk suatu benda. Ternyata pemikiran orang ini lebih maju satu langkah. Ush, WKI langsung jatuh ke tanah. Bodoh. Kau seharusnya mencari tahu lawanmu, sedang melakukan apa, orang yang berada di luar pintu itu masuk ke dalam. Kantung berisi pisau itu sudah menggantung dinggangnya. Biji metu orang itu tajam bagaikan teropong serta penuh dengan belicikan. Gerakan tangan seorang pembunuh tentu saja berbeda dengan gerakan tangan orang biasa. Terimalah pisau ini, lagi-lagi WKI bangun dengan Lihie Tating, ikan meloncat, dia sudah berubah bagaikan pegas yang mengkerut. Dalam sekejap mengkerut dan mengembang, mengarah pada tujuh posisi dan sudut yang berbeda. Tak, tak, tujuh buah pisau terbang itu sebagian ada yang menancap pada dinding dan ada juga mendarat di atas ranjang. Bahkan tiga di antara tujuh pisau terbang itu dilemparkan lawan dengan cepat dan memaku lengan baju kirinya pada papan pintu. Melawan orang seperti ini sungguh tidak mudah. Saat itu di kedua tangannya sudah ada sebilah pisau terbang. Kedua pisau terbang itu bagaikan dilapisi oleh ratusan ribu sisik ikan dari baja. WKI jadi menggelengkan kepalanya, dasar syualan. Gerakan serta perpindahannya yang berubah-ubah menimbulkan halusinasi bagi lawannya. Dalam waktu beberapa detik ini dia menghentakan sebelah kakinya dan menahan leher sebelah kiri lawan. Di atas selembar kertas rombeng dia menuliskan dua huruf WIKAI dan di bawahnya ditulis lagi huruf orang dan gudang, lalu pergi. Yolin bangkit dan menyongsong kedatangan WIKAI. Dia merasa kepulangan WIKAI ini terlalu cepat. WIKAI HIAP, apa dia kabur? Bagaimana kau bisa tahu karena dia tidak ikut kembali dengan WIKAI HIAP? WIKAI tertawa sambil berkata, sisyalan ini, aku jadi benar-benar tertarik dengan orang ini, tertarik ya, maka aku baru mau melumpuhkannya. Apakah WIKAI HIAP sudah memberi dia pelajaran WIKAI mengangguk-anggukan kepalanya? Maaf telah membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, malah aku merasa kepulanganmu ini terlalu cepat, kata Yolin WIKAI tertawa-tawa. Apakah orang itu akan kembali? Setelah diberi pelajaran, WIKAI lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Apakah dia pernah punya kasus di Kabupaten Lulamkong ini? Tidak, tidak pernah. Baguslah kalau begitu. Pada saat itu, seorang pelayan berkata dari luar pintu, Sancian Taijin, di depan ada seorang tamu yang mencari WIKAI HIAP. Siapa namanya ada, tadi kalau tidak salah dia menyebut namanya Hang Kie Yolin memandang pada WIKAI. WIKAI mengibaskan tangannya sambil berkata. Suruh dia masuk, tiba-tiba Yolin merasa jabatan Sancian ini terlalu setele dan tidak berarti, dia pernah mendengar orang besar yang bernama Hang Kie. Jika tahu dia orangnya, dia tidak akan berani mengusik Hang Kie. Saat itu di luar pintu berdiri seorang lelaki yang berumur kurang lebih 30 tahunan, wajahnya kasari Ijiyi penuh benjolan tidak rata yang mengganggu, tubuhnya sangat super kurus, tetapi dadanya memelurung seperti seorang gadis. Orang ini membungkuk memberi hormat. WIKAI HIAP, WIKAI CHIAM PUE Yolin KERPANA, mengikuti ukuran usianya, dengan usia WIKAI saat ini mana bisa diadis apa seperti itu. CHIAM PUE, BOAM PUE APAAN, NAMAKU ADALAH WIKAI 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 HIAP, DI DUNIA PERSELATAN INI TIDAK ADA ORANG YANG TIDAK TAU NAMA BESAR CHIAN TAU SIOW KAI, KAI KECIL SI PEMBURU KEPALA. Kalau sudah tahu terus mau apa-apakah kepala anjingku ini juga layak untuk kau buru WIKAI menunjuk pada Yolin sambil berkata, PERKENALKAN YO SANCHIAN, SANCHIAN TAI JIN, Yolin bukanlah orang yang mudah dipermainkan tetapi sikap WIKAI membuat dirinya kagum sedang MDE alamnya. Tentu saja, bagaimana dia tahu apakah WIKAI sama kagumnya pada HANG KIEI. Kelak dia pasti akan lebih memperhatikan kata-katanya jika berbicara di depan orang yang demikian terkenal. Yolin bercakap-cakap sebentar lalu berpamitan dan pergi. Tiba-tiba HANG KIEI berlutut dan menyembah. Apa-apaan ini aku mau berguru. Bangun WIKAI berkata, Aku tidak menerima murid seperti dirimu, jika kau bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar, kau boleh mengikutiku, baik, HANG KIEI bangkit berdiri. Di luar pintu ada seseorang yang menyapa WIKAI dan saat dia membalikan tubuhnya, serangan yang sangat dasyat dan tidak kenal teman tiba-tiba datang dari depan dan belakang. Orang yang satu lagi ternyata SEM JIUKAN IN HANG KU. Mereka marganya sama dan sekaligus adalah sepasang kekasih. Jika orang seperti mereka bergabung tentu saja bukan lawan yang mutah untuk dihadapi. Bagian punggung WIKAI seperti terpasang meta, di satu sisi mengelak serangan dari kedua kaki HANG KU, di sisi lain menangkis serangan tinju dan pukulan telapak tangan dari HANG KIEI. Walaupun kedua belah pihak masih belum terlihat pihak mana yang tidak beruntung, tetapi hasilnya sudah terlihat dengan jelas. Sebagai orang yang hidup di dunia persilatan setidaknya pastilah harus memiliki kemampuan. Hanya saja WIKAI tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk bertukar pikiran, dalam sekejap meta serangannya langsung mengenai bagian vital dari tubuh mereka berdua. Mereka berdua membungkukan pinggang kesakitan. Mereka langsung berlutut. HANG KU berkata, Tolong terimalah kami sebagai muridmu. Mengapa kami merasa tidak ada orang yang lebih layak ilanmu? Pandangan kalian terhadap dunia persilatan ini terlalu sempit. Walaupun begitu, kami beranggapan dengan berguru padamu barulah kami tidak akan bisa tergoyahkan, tidak perlu. Jika ada niat baik, pasti bisa berhasil, barulah setelah itu boleh mengikuti aku. Keduanya saling memandang satu sama lainnya, lalu sepakat untuk bersumpah. Yang satu bersumpah tidak akan pernah berpura-pura lagi menjadi orang yang terpelajar dan yang satu lagi tidak akan lagi menjadi HANG YAUKAI, pelacur, yang menjual diri untuk hidup. Semua itu atas kemauan mereka sendiri. HANG YAUKAI semua memerlukan perlindungan, setiap bulannya rela mengeluarkan uang puluhan tel demi memohon agar segala sesuatunya lancar. HANG YAUKAI berkata bahwa kemarin dia bertemu dengan Lim Leng Ji di luar kota yang berjarak 300 li dari kota. Kata-kata ini sama sekali tidak relevan. HANG YAUKAI berkata, Kau tanya saja pada HANG KU, kemarin kita berdua bertemu dengan Lim Leng Ji di jalan utama di kota ini. Jika keluar rumah, kalau tidak naik kereta dia pasti naik tandu. Bagaimana bisa tahu kalau dia itu yang asli atau yang palsu? Bagaimana bisa membuktikannya bahwa yang kau lihat itu adalah yang asli? Tanya HANG YAUKAI. Karena aku berada di sampingnya sehingga bisa melihatnya dengan jelas, HANG YAUKAI menggelengkan kepalanya. Sungguh. Waktu itu tengah malam, aku melihat dia memasuki sebuah rumah penduduk dan kepandainya tidak jelek. Jika dibandingkan dengan kalian berdua bagaimana HANG KU tertawa sambil berkata, Tentu saja jelek sekali. Lanjutkan dia bertemu dengan seseorang dan orang itu bernama TIAT SIM. Dia bertanya kepada TIAT SIM apakah dia tahu tentang seseorang yang bernama CHIAPENG. TIAT SIM rupanya mempunyai maksud jahat padanya dan hendak berlaku tidak senonoh padanya, lalu selanjutnya bagaimana LEM LENGJI rupanya hendak mengetahui keberadaan orang yang bernama CHIAPENG itu, lalu membohonginya dengan merayunya jika dia bisa memberitahukan di mana CHIAPENG berada, maka dia bisa mempertimbangkannya, weikai berkata, HANG KIEI, kita pergi. HANG KU KAU tunggu saja di rumah agar bisa bergabung dengan YOYON, tetapi jangan beritahukan padanya ke mana tujuan kami, HANG KIEI bukanlah orang yang penurut dan mudah patuh. Tetapi di samping Wiekai dia sama sekali berbeda Begitu menemukan tempat yang dituju Tia Tsim langsung ditundukan oleh Hang Kie Chuan Hong, maaf aku tidak mengenal Anda Kalau tahu ini aku, lalu mau apa tentu saja Aku tidak akan berani melawan Anda Apakah kau tahu yang seorang lagi siapa? Mungkinkah orang yang satu lagi lebih terkenal daripada Chuan Hong? Sudahlah Wiekai mengangkat tangannya sambil berkata Tia Tsim, di mana Chia Peng berada Aku juga tidak tahu Hang Kie menyodokkan lututnya tepat pada tulang iganya Au, Tia Tsim berteriak kesakitan Kau kan Tia Tsim, hati besi, pasti tidak masalah Coba sekali lagi bagaimana kata Hang Kie Akan aku katakan, Chia Peng tinggal di Tiang Chiu Dia adalah seorang-seorang dukun beranak Jadi tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya Apalagi yang kau ketahui aku Belum selesai bicara Tiga buah pisau terbang menyerang secara tiba-tiba Wiekai dan Hang Kie keduanya bisa segera menghindari serangan yang datang Tetapi malang bagi Tia Tsim Satu dari ketiga pisau itu menancap mengenai ulu harinya Hang Kie, kau di sini melindungi Tia Tsim Aku akan pergi mengejar dan menangkap orang itu Tia Tsim, cepat katakan Apalagi yang kau ketahui kata Hang Kie Ah, aku juga tahu Liao Win 80% dialah yang membunuhku untuk Tia Tsim telah mati Wiekai juga kembali dengan tangan kosong Hang Kie menebarkan tangannya Berkata Wiekai Aku tidak bisa menyelamatkannya Apa yang dikatakannya sebelum dia mati Katanya orang yang membunuh untuk menurut mulutnya itu ada kemungkinan adalah Liao Win Sayang sekali Apanya yang sayang sekali Wiekai menghela nafas sambil berkata Rahasia yang diketahui orang ini tidak sedikit Wiekai Apa yang akan kita lakukan untuk masalah ini Mencari Chia Peng rahasia apa yang sebenarnya diketahui oleh Chia Peng Apa hubungannya antara rahasia ini dengan Lim Hu Jin Lim Leng Ji Juga Liao Win Mereka keluar dari tempat tinggal Tia Tsim Dan pergi menuju ke Tiang Chiu Berdasarkan pada Chia Peng sebagai seorang dukun beranak Ditambah lagi suaminya adalah kenalan lama dari Lim Hu Jin Tentu saja hal ini mudah membuat orang berperasangka yang bukan-bukan Wieya Otaku memang tidak berguna Dasar kau ini Wieya Bisakah kita menyingkap sisi gelapnya Hang Kie Aku rasa Lim Leng Ji ada dua Kau percaya tidak Hang Kie tertegun sejenak Lalu Berkata Ada Kemungkinan Apa yang menjadi dasar sehingga kau mengatakan ada kemungkinan Bukankah kita sudah membicarakan tentang kecurigaan akan Lim Leng Ji yang muncul terlebih dahulu dengan Lim Leng Ji yang muncul belakangan benar Ternyata isi otakmu tidak semuanya berisi cairan Apakah Wieya berpendapat karena istrinya Liao Win adalah seorang dukun beranak Lagi pula jika pada dasarnya bayi yang dilahirkan nyonya ternyata ada dua bayi dan cia peng mengambil salah satunya Justru inilah yang merupakan rahasia sebenarnya Hang Kie Ternyata otakmu lumayan juga Tetapi kata Hang Kupikiranku tidak terbuka Raut wajah Wie Kai berubah menjadi serius Lalu berkata Hang Kie, apakah kau tahu Kai Kiau? Pikiran terbuka Dua kata itu di dunia persilatan merupakan senjata yang mematikan wilayah Aku sama sekali tidak mengerti Kata orang Lim Gu Jain punya ilmu Pit Kiau Tai Hoat Ilmu menutup pikiran Dan Kai Kiau Tai Hoat Ilmu membuka pikiran Keduanya adalah ilmu rahasia dari negeri India Kalau soal ini aku lebih tidak mengerti lagi Kata orang ilmu Pit Kiau Tai Hoat bisa membuat seseorang melupakan semua masa lalunya dan untuk membukanya kembali mau tidak mau harus menggunakan ilmu Kai Kiau Tai Hoat Lagi pula setelah dibuka efeknya bisa membuat kita menjadi muda kembali Wie, apakah ini tidak terlalu mustahil Wie Kai menggeleng-gelengkan kepalanya Dia tidak bisa memberikan penjelasan mengapa hal itu tidak mustahil Dia selalu berharap bisa memiliki pengalaman merasakan ilmu semacam Kai Kiau Tai Hoat Tentu saja ini pasti merupakan hal yang luar biasa Apakah maksud Wie, Liao Win dan istrinya mengambil salah satu dari bayi itu dengan tujuan untuk merebut harta dari keluarga Lim ini hanyalah pandangan luar saja karena keluarga Lim memang terlalu kaya Kalau begitu tujuan Liao Win dan Chiapeng tidak semata metu hanya demi harta bagaimanapun juga penilaian ini terlalu subjektif Tetapi tujuan utama mereka pastinya adalah demi Pit Kiau Tai Hoat dan Kai Kiau Tai Hoat yang dimiliki Lim Hu Jin Apa gunanya ilmu yang mustahil seperti ini haji dunia persilatan untuk orang yang baik memang tidak KM.ula gunanya Tetapi untuk orang yang jahat tentu saja lain Wie ya, aku tetap saja tidak mengerti Pada dasarnya banyak hal di dunia Im.nin memang tidak mudah dimengerti oleh banyak EI I.nti nama Chiapeng di Tiang Ciu tidaklah begitu terkenal Tetapi jika mencari seorang dukun beranak yang berparas jelek emakat tidaklah sulit dicari Wie Kai dan Hang Kie ternyata menerobos tempat yang kosong Chiapeng sama sekali tidak ada di rumah dan juga tidak tahu dia pergi kemana Orang yang hendak membunuhnya sebagai saksi mata pastinya telah membocorkan informasi Sehingga Chiapeng bergegas melarikan diri Wie ya, apakah kasus yang ditangani Yolin dan kasus kita ada hubungannya Sepertinya ada hubungan dengan Lim Leng Ji Lalu apa hubungan Lim Leng Ji dengan kasus kita Kemungkinan ada hubungannya denganku Kau tiba-tiba We Kai keluar melalui jendela Hang Kie juga ikut melesat keluar Di bagian belakang rumah itu ada sebuah kebon sayuran yang panjangnya kurang lebih 20 tombak Dan di sana lagi-lagi menemukan seseorang Orang itu adalah Yolin Yolin dan We Kai sama-sama berdiri Hang Kie benar-benar mengabdi pada We Kai Hanya berdasarkan pendengaran yang pekas saja Dia bisa mengacaukan dunia persilatan Yo San Cian, ada apa kau datang kemari Walaupun pertanyaan Hang Kie terkesan tidak sopan Tetapi justru itulah yang diharapkan We Kai Yo Ling tertawa sambil berkata Hang Lote, apakah kau lupa kalau aku ini San Cian dari Kabupaten Lulam Kong? Jika kasus Lin Hujain belum tuntas Bagaimana mungkin aku diam saja dan tidak peduli Tetapi bagaimana kau bisa tahu tempat ini tidak bisa menutup mulut Terkadang ada gunanya juga Bagi We Kai, apa yang tidak bisa dia tanyakan Hang Kie justru sudah mewakilinya untuk bertanya Yolin menggoyang-goyangkan tangannya Setidaknya kali ini aku tidak mengecewakan orang Sesudah menyelidiki kesana kemari Barulah tahu Chia Peng tinggal di tempat ini Memangnya kenapa kalau Chia Peng tinggal di sini Yolin agak sedikit tersinggung Dia sama sekali tidak berurusan dengan Hang Kie Tetapi dia tidak bisa tidak harus memberi muka pada We Kai Hanya saja We Kai sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun Apa yang ada di benaknya sama sekali tidak terbaca Hal ini membuat Yolin semakin panas Lote, apakah kau tidak memandang terlalu rendah diriku Hang Kie adalah jenis orang yang kasar tetapi juga cermat Di dalam dunia persilatan Jika ingin bisa bertahan hidup bagi orang dewasa maupun anak-anak Tidaklah cukup hanya mengandalkan keahlian silat saja Yosan Cian, kau adalah ahlinya dalam memecahkan kasus Aku hanya ingin belajar darimu saja Lote, lagi-lagi kau ingin menyindir aku Ya mengapa berkata seperti itu? Aku hanya ingin tahu saja bagaimana kau bisa tahu Kalau Chia Peng tinggal di tempat ini Yolin menjawab Kasus ini terjadi di Kabupaten Lulem Kong Dan orang yang ada sangkut pautnya dengan Leng Hujin Sudah berada di dalam genggamanku Chia Peng adalah istri dari Leng Hujin Dan juga seorang wanita yang tangguh Bagaimana mungkin aku tidak tahu Hang Kie tertawa sambil berkata Yosan Cian, mohon jangan diambil hati Aku hanya sedikit merasa semuanya terlalu kebetulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!